Dia bisa jadi petinju. Orang tetua mana yang bisa lihat depung anak dapat pukul dari orang lain? Beta mau jadi kayak Muhammad Ali. Serial terbaru Falcon Pictures ini tidak diragukan lagi sudah menetapkan standar yang tinggi bagi seris produksi lokal di samping gadis kretek yang sudah tayang lebih awal. Mahal dari produksi desain dan jumlah ekstras, bening dan gagah dari segi visual dan tentunya prima dari jajaran ensemble cast-nya. Sebuah usaha penuh dedikasi untuk reimagine perjalanan satu-satunya petinju tanah air paling membanggakan selama puncak kejayaannya. Sekaligus memperkenalkan daya juang sang titular pada generasi penonton muda. Tapi sebelum gue sendiri terperangah, pada awalnya gue tidak menaruh harapan besar pada siris ini. Bahkan gue cenderung malas sekali nonton. Namun kali ini heroin Novianto hadir dengan tim yang matang. Karena sejak detik-detik awal, Elias Pikal akan berhasil memikat penontonnya. Bukan saja dengan Journey Zero to Hero yang sangat relatable, atau sinematografinya yang sangat kuat sehingga setiap shot-nya terasa begitu mahal, dan keberhasilannya menghadirkan looks dekade 80-an nyaris dengan effortlessly, tetapi juga performa Christine Hakim, Bima Sena, dan Danny Sumargo yang sulit sekali ditolak. Pendalaman akting yang brilian, naskah yang bagus, dan transformasi fisik yang solid dan believable. Meski tentunya masih menyisakan beberapa ganjalan, seperti sekuens latihan Eli versi dewasa yang hanya terasa sekilas, atau beberapa sound effect fighting yang masih kurang dentuman. Selebihnya sulit sekali mencari celah di limited series ini, apalagi kemampuannya dalam menghadirkan sihir nostalgia yang meyakinkan sekaligus memikat pada saat yang sama. Boleh setuju, boleh tidak. SilikTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTY pressure Terima kasih.